Halo teman-teman semua, perniagaan nama saya Daspar dan ini merupakan vlog pertama saya Saya ini saya ingin bercerita atau sharing tentang siapa saya dan bagaimana, apa sih yang saya lakukan aktivitas saya sehari-hari Oke, jadi saya merupakan, saya bekerja di salah satu perusahaan otomatif terkemuka di Indonesia Selain itu juga saya berprofesi sebagai seorang dosen atau mengajar di salah satu universitas swasta di Bekasi Aktivitas itu yang ingin saya sharing, bukan itu yang menarik Yang ingin saya sharing bagaimana kemudian saya bisa, bagaimana kemudian pengalaman saya di masa lalu Sampai kemudian saya sekarang menjadi seorang pengajar dan seorang pekerja Ayah saya, selain petani beliau juga memang tidak pernah sekolah Jadi sempat sekolah, waktu itu jaman tahun 50-60an itu masih namanya SRE, sekolah rakyat itu pun tidak selesai Jadi sampai sekarang pun beliau tidak bisa membaca Walaupun bisa membaca, terbata-bata sekali gitu Harus diejak banget gitu Begitupun dengan ibu saya, ibu saya malah sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan Jadi beliau sama sekali tidak pernah belajar di sekolah Rasanya melihat kondisi itu, saya jadi berpikir untuk menjadi sesuatu yang lebih gitu ya Jadi saya kadang melihat orang tua saya yang memang tidak bisa membaca gitu ya Hidupnya pas-pasan, kadang suka dibohongin sama orang gitu Dan itu yang kadang membuat saya, apa ya, dalam arti menggerentes gitu Dalam hati itu, ini tidak boleh gitu Saya harus jadi sesuatu yang one day, suatu hari bisa melindungi orang tua saya Tidak bisa dibohongin orang-orang terus gitu Jadi kadang suka dibodoh-bodohin gitu ya Karena memang tidak bisa baca gitu Itu si turning point yang akhirnya membuat saya, saya ingin terus kepolah Walaupun orang tua tidak punya biaya pada waktu itu SD SMP saya lalui dengan ya Biasanya biasa saja, tidak ada proses yang muncul Selepas SMP, kemudian keinginan itu muncul Jadi perasaan itu muncul Perasaan bahwa saya harus lebih baik di orang tua saya Saya tidak boleh gini-gini Terus saya harus bisa melindungi orang tua saya Akhirnya saya meranikan diri untuk bisa melanjutkan ke dunia yang lebih tinggi yang di SMP Jadi perlu teman-teman mengetahui pada saat itu Saya masih ingat betul ya Padahal itu masih tahun 2005-2006 Masih tahun 2000-an Di lingkungan saya kebetulan memang jarang sekali yang bisa sekolah sampai SMA Kalaupun ada itu semua orang-orang tertentu saja yang memang punya materi ya Orang tuanya Jadi untuk bisa sekolah tingkat SMA itu sesuatu yang dianggap mewah begitu Sementara orang tua saya bukan orang tua yang terpandang Orang tua yang punya materi yang banyak gitu ya Jadi agak aneh ketika saya mengajukan diri untuk bisa sekolah seperti Teman-teman yang memang orang tuanya punya kemampuan finansial Tapi karena tekad saya udah bulat saya gak peduli dengan stigma itu Saya gak peduli dengan situasi itu Saya cuma meminta dan akhirnya orang tua mulai luluh Walaupun pada waktu itu akhirnya saya berhenti dulu satu tahun untuk mengumpulkan uang Jadi karena tekad saya udah bulat saya mengumpulkan uang Untuk selama satu tahun saya berhenti Tidak langsung lanjut ke SMA Saya memulang uang dengan membantu orang tua Saya betul-betul berusaha untuk meyakinkan orang tua Bahwa saya memang maunya sekolah gitu ya Kalaupun nanti Dan setelah itu saya masih ingat banget Saya bilang sama ibu saya Bu tolong Saya gak minta apa-apa Sekolah akan saya ini sampai SMA Udah Selepas SMA saya mau mandiri Tapi tolong sekolahkan saya Saya janji saya akan serius dan saya gak akan minta uang satu serumpi yang pun pada waktu itu Akhirnya orang tua mulai mikir Orang tua mulai mikir dan akhirnya diwujudkan Tapi karena saya sudah telah mendaftar Saya beri dulu satu tahun Tapi saya mengumpulkan uang dulu Waktu itu selama satu tahun Saya dengan membantu orang tua Akhirnya Alhamdulillah Tiba lah di tahun berikutnya Hanya saya coba mendaftar di SMA Kebetulan ada sekolah yang deket Ada sekolah baru SMA baru Negeri Deket Jadi Ya gak terlalu banyak Keluar uang banyak Orang tua juga Dan deket bisa jalan kaki Waktu itu Sekitar 2-3 km Jadi setiap hari Jadi itu salah satu cara Biar saya bisa hemat Saya gak pernah Jadi saya Kalau pulang pergi itu Jalan kaki gitu Jadi gak perlu uang saku pun bisa Bisa berangkat gitu Dan itu yang saya lakukan gitu Alhamdulillah Jadi Selama di SMA Saya coba buktikan Bahwa saya serius Alhamdulillah Di SMA waktu itu selalu masuk Tiga besar Yang dulu bukan siapa-siapa Yang dulu Yang dulu gak Yang bisa dianggap Kategori yang biasa Bahkan cenderung bodoh Karena Suka agak lama ya Tapi alhamdulillah SMA saya berusaha keras Gitu dengan alhamdulillah Tiga besar selalu masuk Dan Memang betul Saya tidak pernah Apa dapat uang saku Dari rontos saya Ketika SMA Karena saya sudah janggi Sama diri saya sendiri Saya tidak mau Kalaupun Kalaupun dapat uang saku Saya kumpulkan Untuk kepentingan sekolah Beli buku Dan sebagainya Jadi Begitulah cerita saya Di SMA Kemudian Setelah SMA Kemudian Bingung lagi Akhirnya Karena tidak punya Tidak punya channel Mau kerja Tidak punya channel Kemudian Mau kuliah juga Sudah gak kepikiran Bakal bisa kuliah Karena waktu itu Belum ada BSU-BSU Sekarang Bidik misi Ataupun BSU-BSU Lainnya Dan Tidak punya channel Juga pada waktu itu Akhirnya ya sudah Saya memutuskan untuk kerja Saya memutuskan untuk kerja Dan kerja Apa saja Saya dari Berbus Kemudian berangkat ke Jakarta Untuk mencari pekerjaan Yang Apa Istilahnya Nyari pengalaman Harapan saya Dari Dari Gaji Pekerjaan saya Saya bisa mengumpulkan Banyak uang Untuk Suatu hari Bisa kuliah Jadi Keinginan untuk kuliah itu Masih Masih tertanam Gitu ya Karena saya melihat teman-teman Satu angkatan saya Yang memang Anak-anak orang saya Ada yang Tadi dokter Ada yang Keundusan-usan ternama Dan sebagainya Saya cuma bisa dengerin Cerita mereka Dan Kadang suka iri sih Sebenarnya Tapi ya Sudahlah Ini Pada saat itu Memang agak Ya Itu buat motivasi saya Akhirnya Selesai Akhirnya saya bekerja di Jakarta Waktu itu Ternyata Ternyata Ngadil kerja Tidak mudah Saya pernah Pekerjaan pertama saya Adalah Menjadi admin Tenaga admin Tenaga admin Hal-hatu CV Yang kebetulan masih Baru ya Percetakan Masih sangat baru Jadi masih Ngebangun Dan ternyata Saya Nggak betah Disitu Baru berapa hari kerja Saya Nggak kuat Tiga hari pertama kerja Nggak boleh tidur Karena saya harus Tinggalin juga disitu Di kantor Dan tiga hari pertama Saya tidur Dan itu Cukup Kaget juga Ya Tadi nyenang sekolah Harus Semua orang itu Akhirnya Cuma setengah Setengah bulan Saya danya resign Dan Saya nggak Tentu asa Saya coba nyari lagi Dan Dapat kerjaan Jadi OBI Waktu itu Jadi OBI pun Saya jalanin Waktu itu Selama Tiga bulan Saya jalanin Dan akhirnya Saya keluar lagi Karena memang Nggak mungkin Selalu saya Apa Saya berusaha Untuk berpikir Gimana caranya Untuk dapat kerjaan Yang lebih baik Gitu Karena jadi OBI Waktu itu Gansinya Saya masih ingat banget Gansinya Suma 30 ribu Yaitu Tahun 2008 2009 2009 2009 300 ribu Dan itu Kotor ya Jadi 300 ribu Sorry 300 ribu itu Sudah Input semuanya Jadi Saya rasa 300 ribu itu Tidak cukup Hidup di Jakarta Pada waktu itu Cuma buat makan aja Tinggal saya numpang Sama kakak saya Pada waktu itu Yang memang Kakak saya Sudah dulu Sudah lebih dahulu Di Jakarta Karena beliau Kebetulan Berdagang di Jakarta Jadi Saya nebeng Sama kakak saya Saya jalanin Sampai 3 bulan Dan Karena saya merasa Itu gak cukup Saya berusaha Untuk Nyari Tempat baru Yang Kalau kayak gini Caranya Gak bisa pulih Hanya yaudah Saya keluar Saya pulang kampung Dengan Sedikit Rasa putus asa Yang saya bawa Ke rumah Saya juga malu Sama orang tua Merasa gagal Dan sebagainya Dan lumayan Nganggur Lumayan beberapa bulan Lumayan lama Dan saya agak malu Sama orang tua Tidak melakukan apa-apa Cuma bisa bantu Orang tua di rumah Menjelang akhir tahun 2009 Saya masih ingat banget Waktu itu Tiba-tiba Ada teman saya Yang main Dan Teman satu angkatan Waktu itu Main Silatramiker saya Dan Memberitahu informasi Bahwa ada Lawan kerja Di Salah itu Perusahaan Manufaktur Di Daerah Cikarang Otomotif Dan saya Sebenarnya Sempat ragu Saya kan gak Anggerti otomotif Saya anak SMA IPA Jadi agak Tidak nyambung Kalau misalnya Otomotif Saya juga gak ngerti Tentang otomotif Pada waktu itu Tapi Kalau teman saya Ini coba aja dulu Gak ada salahnya Hanya saya mencoba Sama teman saya Dan Alhamdulillah Ada Beberapa teman Alhamdulillah Malah teman saya Gak lolos Saya juga sedih Dia gagal Di Beberapa tes Kita lalui Dan Alhamdulillah Saya lolos Sampai Dan Sampai sekarang Sampai sekarang Saya bertahan Di perusahaan Karena Saya merasa Ada ikatan emosional Karena Ketika Saya sudah masuk Ke perusahaan Ini Beberapa tes Saya lewatin Kemudian Training Dan sebagainya Akhirnya Saya masih ingat Sampai sekarang Tanggal 1 Maru 2010 1 Maru 2010 Saya resmi Jadi Karyawan Ya Walaupun masih kontrak Waktu itu Di perusahaan tersebut Dan Waktu itu Saya masih ingat banget Karena saya butuh Uang untuk Kesana kemarin Kesana kemarin Oh iya Saya lupa Saya lupa Jadi Selama proses Proses Interview Proses Rekrutmen Di perusahaan ini Saya juga mengalami Banyak hal ya Termasuk Apa Saya harus berdagang Karena pada waktu itu Uang saya habis Uang saya habis Waktu itu Saya ingat Tinggal 70 ribu Jadi Saya lagi Sedang menunggu Pengumuman Kelulusan Apakah saya diterima Di perusahaan Setelah tidak Jadi Menunggu Menunggu Pengumuman tersebut Saya Masih ingat banget Pandu itu Masih menyisakan Uang 70 ribu Di kantong Sementara Pengumuman masih 3-4 hari lagi Kalau 70 ribu Saya yakin Akan habis Begitu saja Jadi Saya Terlalu Akhirnya Saya memberi diri Untuk Jualan pada waktu Saya Saya ingat Pada waktu itu Kemudian Kakak itu Jualan Toprak Jadi Toprak Keliling Di daerah Jakarta Selatan Perbatasan Langgaran Dan Saya kebenaran Nebeng Di sana Belum Ada Gerobak Toprak Nganggur Akhirnya Waktu 70 ribu Itu Akhirnya Gerobak Itu Saya pinjem Dari Kakak saya Yang kebenaran Waktu itu Pulang kampung Jadi Nganggur Jadi Saya Pergunakan Dan Waktu 70 ribu Kemudian Saya putar Lagi Untuk Belanja Untuk Modal Modal Saya coba Ikuti Dan Alhamdulillah Waktu 70 ribu Tetap utuh Dan Saya tetap Misuk Bermakan Sampai Hari Pengumuman Tersebut Dan Saya Berjualan Keliling Komplek Perumahan Pada waktu itu Di sana Dan Itu Lumayan Pengalaman Yang Aduh Kalau diingat Agak Seru Banget Sih Sebenarnya Dan Alhamdulillah Setelah Pengumuman Saya diterima Dan Saya Pulang kampung Dulu Pada waktu itu Memberitahu Ke orang tua Bahwa Saya sudah Diterima Dan resmi Mulai tanggal 1 Maret Saya bisa kerja Dan Alhamdulillah Ibu saya juga Senang banget Orang tua saya Senang banget Dan Pada waktu itu Berangkat Lagi ya Berangkat lagi Udah mulai Waktu itu Dikasih uang Saku Saya masih Ingat juga Uang Saku Dikasih 500 Ribu Ternyata Itu Tidak Cukup Karena Harus Bayar Kos Buat Makan Sebulan Dan Sebagainya Hidup Saya Bukan Satu Bawa Makan Dari Tempat kerja Yang Jatah Makan Saya Bawa pulang Untuk Makan Malam Gitu Tiap hari Begitu Pagi Gak Sarapan Jadi Sarapan Makan Cuma Nunggu Kalau Jam Makan Siang Karena Uang Saya Udah Menipis Dan Itu Berlangsung Berapa Hari Sampai Kemudian gajian Alhamdulillah ketika gajian Saya sadar betul alhamdulillah itu cukup banget Alhamdulillah lebih dari cukup gaji pertama saya Dan saya langsung senang banget pada waktu itu Dari sekian perjalanan panjang Berjuang untuk mendapatkan pekerjaan Akhirnya dapat dengan pekerjaan yang Menurut saya layak Karena saya Cukup panjang Mencari pekerjaan Dan ini yang terbaik menurut saya Karena gajinya waktu itu UMR Dan bahkan belum termasuk Incentive dan gaji-gaji Uang lembur dan sebagainya Alhamdulillah saya Saya bisa mengumpulkan banyak Uang disitu Kemudian saya tabung untuk biaya kuliah Dan akhirnya pun di tahun kedua Saya bekerja disini Saya bisa kuliah Satu waktu itu Dan alhamdulillah kuliah pun gak gampang Ternyata sambil kerja ya Saya terserok-serok Saya sempat digembleng sama dosen saya pada waktu itu Di Omeli pada waktu itu Karena Ternyata gak gampang ya Kerja sambil kuliah Tapi alhamdulillah Saya bisa lulus juga dengan IPK yang sebetulnya juga Pas-pasan 3,08 Tapi saya syukuri Karena memang Ternyata itu gak mudah Dan tuntan kerja yang harus Setiap saat harus Selalu siap untuk lembur Sementara tugas kuliah Juga gak bisa di Abaikan begitu saja Saya dari satu Akhirnya saya Karena saya Cinta dengan pendidikan Saya pengen Apa Saya merasa bahwa pendidikan itu penting Saya merasa Betapa berharganya pendidikan Karena dulu saya Dari SMP Maksudnya SMA Dia saya harus Mohon-mohon orang tua Untuk bisa disekolahkan Sementara Banyak teman-teman di luar sana Yang karena sekolah malas-malesan Saya malah mohon-mohon orang tua Agar bisa disekolahkan Jadi Ketika sudah S1 pun Saya gak puas Saya pengen lanjut Dan akhirnya Saya Akhirnya saya melanjutkan S2 Di Universitas swasta di Jakarta Dan Alhamdulillah Setelah saya kuliah Setelah S2 maksudnya Akhirnya saya Disuruh Mengajar ya Di tempat Kuliah saya Waktu S1 dulu Dan sampai sekarang Alhamdulillah Dan dengan mengajar ini Saya senang Banget karena Dari situ saya punya tempat Atau media Untuk bisa sharing Hal-hal positif Maupun sharing pengalaman Pengalaman saya Tentang Bagaimana saya ada Seperti sekarang ini Karena menurut saya Mungkin-mungkin Menjadi pengajar Bukan sesuatu yang spesial Tapi buat saya Sangat spesial Karena Saya berangkat dari keluarga Yang Sama sekali jauh Dari pendidikan Seperti saya Di awal Tadi saya bilang Bahwa orang tua saya Tidak pernah sekolah Tidak bisa baca Dan Alhamdulillah Saya bisa Bisa jadi Bisa sampai S2 Dan bisa mengajar Di kampus Dan itu menurut saya Dan keluarga saya Sangat Mestimewa Mungkin itu cerita saya Semoga Teman-teman di luar sana Bisa mengambil Pelajaran Atau hikmah Yang mungkin Bisa relevan Dengan cerita teman-teman Yang saat ini Lagi Kesulitan Saat ini Lagi bingung Saat ini Merasa bahwa Apa Hidup itu Tidak adil Mungkin Atau saat ini Lagi malah Kesulitan-kesulitan Yang memang Sedang dialami Saya cuma bisa bilang Satu hal Bahwa Kadang Kita harus Melalui proses Yang Menyakitkan Yang panjang Untuk Apa Untuk Jadi sesuatu Jadi seekor Kupu-kupu yang indah Cantik itu Dulunya adalah Sekor ulat Yang menjijikan Yang kemudian Mengalami proses Melalui kepompong Dan sebagainya Menjadi kupu-kupu yang cantik Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Yang merasa bahwa Sulit banget Sedang melalui kesulitan Sabar Terus berjuang Jangan pernah berhenti Keep trying Insya Allah Kesuksesan Sedang menunggu Anda Sekian video vlog Pertama saya Sampai jumpa di video-video vlog Berikutnya Sampai jumpa di video-video